Cerita novel dimanjakan oleh Presiden Bab 706-710. Ojo Lali di-subscribe yalur, yuk gas ken. Bab selanjutnya, Bab 706. Bagaimanapun, dia tidak benar-benar datang kali ini hanya untuk memenangkan gelar, jadi tidak masalah dengan cara apa itu dimenangkan, yang penting adalah cukup untuk mendapatkannya. Begitu dia mendapatkannya, dia bisa kembali dan berdagang dengan Gusikian untuk membuatnya bercerita tentang saat dia kehilangan ingatannya 9 tahun lalu. Memikirkan hal ini, hati Jenny dipenuhi dengan kegembiraan dan ketegangan. Ingatan itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan dia sebaiknya pergi dan mendapatkannya kembali. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari hidupnya, dan dia tidak ingin memiliki penyesalan, dia juga tidak ingin meninggalkan bom waktu untuk masa depannya. Berpikir seperti itu, Jenny tidak menolak tawaran penyelenggara. Staff penyelenggara melihatnya dan menyuruhnya untuk beristirahat di sini dan seseorang akan datang menjemputnya ketika pengumuman itu dibuat kemudian. Dan kemudian dia keluar. Jenny dan Monan tetap tinggal di ruang tunggu, dan setelah sekitar 10 menit, anggota staff lain masuk. Bolehkah saya bertanya apakah Nona Raja ada di sini? Jenny berdiri, saya, silakan ikut denganku dan pergi ke sana untuk mendapatkan hadiahmu. Jenny menganggup dan mengikutinya keluar, dan bandaramu rata secara alami mengikutinya. Ada kerumunan besar di luar, sebagian besar pengendara belum pergi sekarang, hanya menunggu saat pemenang akan diumumkan. Apa yang baru saja terjadi di ruang tunggu telah menyebar seperti api, dan kebanyakan orang sudah mengetahuinya. Faktanya, bukan hanya terhadap Jenny, bahwa Geserit juga melawan semua wanita, karena ini telah membuat marah banyak orang. Meski sebagian besar pengendara di sini adalah pria, mereka juga memiliki teman dan anggota keluarga wanita. Selain itu, banyak pemandu sorak dan penggemarnya adalah wanita, dan orang-orang tidak ingin pria yang mendiskriminasi wanita seperti itu memenangkan gelar. Karena itu, saat panitia akhirnya mengumumkan pemenangnya langsung Jenny, semua orang langsung bersorak. Semua orang telah melihat pertandingan Jenny sebelumnya dan yakin akan dirinya. Pada titik ini, jika itu orang lain, seseorang akan menentangnya, tidak puas atau apapun. Tapi karena itu Jenny, tidak ada keberatan dari mereka. Tidak ada alasan lain selain itu dia begitu bagus dalam tiga tahap pertama balapan. Nyatanya, meski Geserit berada di urutan kedua dan menjadi finalis, namun Jenny, juara pertama, masih jauh di belakangnya. Belum lagi tempat ketiga dan keempat. Oleh karena itu, semua orang tahu di dalam hati bahwa meskipun mereka berlomba lagi, hasilnya tidak akan berubah, jadi semua orang tidak keberatan. Hanya saja sementara semua orang mengagumi Jenny, tidak ada keraguan yang muncul di hati mereka. Itu adalah bahwa Jenny adalah pendatang baru, tetapi melihat keterampilan dan teknik mengemudinya, dia sama sekali tidak terlihat seperti pendatang baru, melainkan seperti seorang veteran berpengalaman yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Dan cara dia melakukannya, dia terlihat seperti manusia. Pria itu, yang merupakan puncak dunia balap, mencetak banyak rekor dunia pada awalnya, dan belum ada yang bisa memecahkannya. Pria itu, pembalap bertalenta tujuh, seperti yang ditebak kebanyakan orang tentang ketujuh ini, itu hanya nama kode. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya, dari mana asalnya, atau bahkan seperti apa penampilannya, tidak ada yang pernah melihatnya. Setiap kali dia muncul, dia selalu berdiri di sana dengan dingin, mengenakan topeng perak di wajahnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin yang tak bernyawa. Beberapa berspekulasi tentang apa yang mungkin ada di balik topengnya. Jenis wajah, kebanyakan orang berpikir bahwa itu seharusnya tidak terlalu cantik, atau bahkan jelek. Kenapa lagi kamu memakai topeng, tetapi sekelompok orang lain tidak berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa mungkin topeng itu hanya berusaha untuk tetap low profile, atau mungkin itu hanya preferensi pribadi seseorang. Ngomong-ngomong, hanya dengan melihat tubuh panas itu, pikirku, ini pasti bukan gadis jelek. Namun, masalah ini hanyalah percakapan setelah makan malam dan tidak terlalu mendapat banyak perhatian. Di sisi lain, wanita di depannya ini memiliki keterampilan seperti itu di usia muda, dan bahkan memiliki keanggunan seperti pembalap Genius 7 saat itu. Ada juga banyak spekulasi pribadi untuk sementara waktu bahwa dia bisa menjadi murid Seven atau semacamnya, dan karena itu, gayanya sangat mirip dengannya. Namun, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Pasalnya, begitu Jenny meraih penghargaan tersebut, ia langsung menyelinap keluar dari belakang panggung. Belum lagi pengendara dan reporter, bahkan penyelenggara tidak dapat menemukannya. Kontestan lain memenangkan penghargaan dan harus tampil ke depan untuk memamerkan pemandangannya sebentar. Terima sedikit berkah dan kecemburuan serta banyak pujian dari semua orang, dan kemudian lusinan wawancara dengan jurnalis dan yang lainnya. Tapi kontestan ini, bagaimanapun, aneh, terima penghargaan sebesar itu, tidak berkata apa-apa, tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak menyapa, dan pergi begitu saja. Apakah ini penghargaan atau penagihan hutang? Kami semua agak samar untuk sesaat. Kemudian, hanya ada penghiburan enggan bahwa mungkin jenius itu aneh, dan dia sama seperti tujuh dari tujuh atau delapan tahun yang lalu, lebih memilih untuk tetap rendah hati, dan mungkin saja dia tidak suka memberikan wawancara. Memikirkannya seperti itu membuatnya terasa jauh lebih baik. Di sisi lain, Jenny mengambil trofi tersebut dan membawa Monan langsung ke dalam mobil. Dia menghela nafas lega setelah masuk ke dalam mobil. Monan tertawa, orang-orang meminta wartawan untuk mewawancarai mereka, untuk meningkatkan eksposur mereka, tetapi Anda baik, setelah memenangkan penghargaan, Anda mohon diri untuk pergi ke toilet dan pergi begitu saja, dan jika orang tahu, mereka akan berpikir bahwa kami mencuri trofi ini. Petik 2 Jenny tidak bisa membantu tetapi mendengar kata-kata itu sejenak. Dia tersenyum, Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya kesal dengan kesempatan seperti itu. Selain itu, saya belum bisa memberitahu Biden lu tentang saya yang datang ke balapan. Jika saya memberikan wawancara, jika dia tidak sengaja melihatnya, bukankah itu akan ditutup-tutupi? Monan mengangkat alis, Jadi, apa kau akan merahasiakannya? Jenny tertegun, penampilan Monan agak serius. Saya tidak tahu apakah saya benar, dan saya tahu bahwa, dalam posisi saya, saya seharusnya tidak mengatakan itu kepada Anda, tapi saya masih tidak berpikir, itu ide yang baik bagi kita untuk keluar seperti ini, tanpa memberitahu pria itu. Petik 2 Jenny mengerutkan bibir dan terdiam. Apa yang dia tahu? Bahwa tidak baik menyembunyikannya darinya. Dia tidak akan pernah mau berbohong padanya jika dia tidak perlu melakukannya. Karena sangat sulit untuk membangun kepercayaan di antara dua orang. Selama bertahun-tahun, toleransi dan kepercayaan Biden lu padanya, cintanya yang tak terbatas padanya, dia bisa merasakannya. Dia juga selalu merasa bahwa dia beruntung masih mengenal Biden lu dan masih bersamanya setelah semua cobaan dan kesengsaraan itu, dan telah bertemu dengan cinta yang begitu baik. Tapi dia selalu memiliki perasaan aneh yang tersembunyi. Mungkin, itu karena dahulu kala, seseorang telah memberitahunya bahwa Biden lu tidak sederhana. Bab 707, seseorang telah memberitahunya bahwa ada identitas dan hubungan yang lebih dalam dibalik Biden lu. Tapi ini adalah hal-hal yang biasanya tidak pernah dia sadari. Dia tidak tahu apakah dia terlalu memikirkannya, tetapi terkadang dia selalu merasa dia tidak bisa melihat pria itu. Dia tahu bahwa dia sangat mencintainya dan tidak akan pernah menyakitinya, tetapi dia hanya merasa dia tidak sepenuhnya memahami hatinya. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa suatu sore, dia sedang duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit ruang teh, minum teh dan membaca buku, dan Biden lu berdiri di ambang pintu pada waktu yang tidak diketahui. Ketika dia merasakannya, dia melihat ke belakang dan melihatnya menatapnya. Tapi tatapannya aneh, seolah menatapnya, atau melalui dirinya, dan melihat orang lain jauh dan dalam, bahkan jauh sekali. Dia tahu dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun juga, dia mencintainya dan seluruh dunia tahu itu. Tapi dia tidak bisa menahannya, dan setiap kali dia mengingat momen itu, rasanya tatapan itu seperti belenggu, berat di hatinya, menyeretnya ke bawah dan membuatnya sangat lelah. Dia tidak ingin bertanya padanya, karena tidak ada alasan untuk itu, dan bagaimana dia bisa bertanya hanya dengan melihat. Namun dia tahu bahwa pria itu pasti menyembunyikan sesuatu darinya, itu adalah indra kenamnya sebagai seorang wanita, intuisinya. Tidak mungkin dia bisa bertanya, dan dia tidak berani pergi untuk mencari tahu. Lupakan fakta bahwa dia akan langsung tahu jika dia hanya memeriksanya, bahkan jika dia menemukan sesuatu, jika itu baik, tidak apa-apa, jika buruk, bagaimana dia akan menangani dirinya sendiri. Pada akhirnya, Jenny hanya takut, dia menghargai kebahagiaan yang diperoleh dengan susah paya ini, dan dia tidak ingin kehidupan yang damai dan nyaman ini hancur lagi. Jadi, dia memilih untuk berpura-pura tidak tahu atau merasakan apa-apa. Kali ini, dia akhirnya memutuskan untuk keluar dan melihat komannya dari laut sembilan tahun lalu. Alasan mengapa dia tidak memberitahunya juga karena perasaan yang ada di pikirannya sendiri sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa memberitahunya tentang hal itu tidak akan ada gunanya. Itu nalurinya, tidak ada alasan. Memikirkan hal ini, Jenny tetap diam. Ketika Monan melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan hanya menghela nafas pelan. Mobil dengan cepat melaju ke hotel, mereka turun, dan ketika mereka kembali ke kamar mereka, Jenny langsung menelpon Gusikian. Sekarang jam 6 sore, tapi sudah tengah malam di sisi Gusikian. Ketika panggilan masuk, suara di ujung sana bingung dan mengisyaratkan panggilan bangun karena baru saja dibangunkan. Halo, saya mendapat gelar, Jenny tidak peduli apakah dia sedang tidur atau tidak, lelaki itu biasanya tidak peduli dengan perasaannya, dan dia baru saja membalasnya sekarang. Ada suara tahu dari seberang ruangan, seolah-olah dia baru saja bangun. Hanya segera setelah itu dia terdengar sedikit lebih terjaga. Mengerti, ambil foto piala itu untuk saya. Jenny terhenti dan mencibir, apa? Tidak percaya pada kemampuanku, apakah kamu masih takut aku akan berbohong padamu? Gusikian tertawa, kamu dibesarkan olehku, jika aku tidak mempercayaimu itu sama dengan tidak mempercayai diriku sendiri, lebih baik berhenti berbicara omong kosong, cepat dan ambil foto-fotonya. Jenny mengerutkan bibir, meskipun dia tidak tahu untuk apa dia ingin foto saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menurut dan mengirimkannya satu. Telepon tidak menutup telepon sampai dia mengambil gambar dan mengirimkannya. Sambil meletakkan telepon kembali di telinganya, dia berkata, lihat, barangnya nyata, prosesnya agak dramatis, tapi piala itu nyata, dan jika kamu masih tidak percaya padaku, aku akan kembali besok dan menyerahkannya kepada Anda secara pribadi. Di sisi lain, suara dalam Gusikian terdengar, tidak, cukup untuk memiliki foto ini. Jenny mengerutkan kening, semakin saya menganggap pria itu aneh. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, Gusikian adalah orang yang selalu aneh. Dia berkata dengan dingin, sekarang Anda bisa memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui. Kuskan diam, untuk sesaat, tanyakan, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Jenny mendengus, aku sudah melakukan banyak hal, apakah itu palsu? Gusikian terkeke, saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa semua kebenaran di dunia ini sebagian besar tidak menyenangkan, dan terkadang menyenangkan hidup dalam kebingungan, tapi menyakitkan untuk mengetahuinya. Jenny terhenti, ada perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan di hatinya, tapi dia masih menggigit giginya dan dengan dingin berkata, hentikan omong kosong dan bicara cepat. Gusikian menghela nafas tanpa daya, tidak tahu untuk siapa desahan itu. Baiklah, jika kamu bersikeras, aku akan mengatakannya, tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu nanti. Gusikian, geraman tidak sabar wanita itu memotongnya. Gusikian tersenyum dan berkata dengan serius, saya kebetulan sedang memancing dengan sekelompok teman untuk bersenang-senang pada saat itu, dan Anda tahu, saya kenal banyak anak kaya di sana di negara F, dan biasanya suka pergi ke laut untuk bersenang-senang ketika tidak ada yang terjadi, dan itu sama saja pada hari itu. Akibatnya, saya melihat didukung dan memancing untuk waktu yang lama hari itu tanpa menangkap satu pun, dan saya melihat orang-orang lain menangkap satu dan saya hanya tidak yakin. Karena marah, aku hanya melempar ranjau untuk meledakkan ikannya, tapi bukannya meniup ikannya keluar, itu malah membuatmu meledak. Jenny, apa maksudmu? Apa maksudmu meledakkannya? Tampaknya menyadari tanda tanya di kepalanya. Gusikian bahkan sibuk tertawa menjelaskan. Seperti ini, pada saat itu, bom itu meredam suara di dalam air. Kupikir pasti ada ikan di bawahnya, jadi langsung lemparkan jala ke ikan. Hasil jala tidak tahu kenapa apalagi berat, saya tidak bisa menarik tangan. Saya kaget, mengira saya beruntung bisa meledak, mendapat hiu untuk muncul. Jadi saya memanggil beberapa orang untuk membantu saya menariknya, dan saya menarik dan menarik, dan hiu tidak melihatnya, dan semakin saya melihat bentuk itu, semakin terlihat seperti seseorang. Lalu aku mengangkat jaring dan melihat bahwa itu adalah seseorang, dan mu. Aku mungkin harus meminta maaf kepadamu di sini, mungkin saja kamu hanya mengambang di laut dan tidak terluka parah, tapi aku terjatuh dengan ledakan teredam dan secara tidak sengaja menghantam laut di sebelahmu. Petik 2. Sejak itu aku benar-benar curiga bahwa alasanmu kehilangan ingatanmu bisa jadi karena ulah geng itu atau karena aku meledakkan milikku itu. Semakin banyak Jenny mendengarkan, semakin erat giginya terkatuk. Dia hampir bisa membayangkan nada deringdow dari suara pria itu saat dia mengucapkan kata-kata terakhir itu. Jika Gusikian tepat di depannya, dia hanya ingin melompat dan menggigitnya dua kali. Pada akhirnya, dia berhasil menahan api itu, ditanya, lalu apa? Dan, ini yang saya katakan nanti ah, saya melihat Anda terlihat cukup cantik, jadi saya membawa Anda kembali ke pangkalan, akan menjadi menantu perempuan kecil untuk dibesarkan. Aduh, malu, pada akhirnya, itu bukan takdir dan orang lain menculiknya. Bab 708, Jenny Jing mendengus, lalu bagaimana kamu tahu bahwa orang yang menyakitiku adalah orang dengan tato api di belakang lehernya? Gusikian berkata dengan acuh tak acuh, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jenny tertegun dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kupikir kamu bilang kamu menggoreng ikan dariku. Gusikian tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya mengatakan itu sendiri. Tetapi pada akhirnya, saya kembali ke bisnis. Ya, itu benar, tapi itu tidak berarti, saya tidak melihat yang lain. Dia sengaja menjual idenya, dan Jenny tidak mengerutkan kening. Gusikian, bisakah kamu menyelesaikan kalimatmu dalam satu tarikan nafas? Ya, 7 ke asteris kecil menyindirku dan aku akan mengatakan semuanya dalam satu tarikan nafas. Kamu, Jenny memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, berusaha menekan keinginan di dalam hatinya untuk menangkap dan memukulinya. Untuk sesaat, senyum muram, aku tiba-tiba tidak ingin mendengarnya lagi, menurutmu akan terlambat bagiku untuk pulang sekarang dan pergi ke keluarga gue untuk menarikmu keluar dan memukulmu. Petik 2. Nada suaranya menakutkan, dan Gusikian secara alami mendengarnya. Mengetahui bahwa dia benar-benar marah, dia tersenyum tanpa sadar dan berhenti menjual idenya. Masif berkata, Sejujurnya, aku melihat mereka sebelum aku menyelamatkanmu di sini, tapi aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Kemudian, aku memancingmu keluar dari laut dan menemukan bahwa satu-satunya perahu yang terlihat di dekat daerah itu adalah milik kami, dan milik para lelaki. Jadi tentu saja kau tidak dijatuhkan oleh kami, jadi jika tidak ada yang lain, mereka seharusnya menjatuhkanmu. Dan itu adalah laut yang luas, dan Anda tidak memiliki langkah-langkah keamanan apapun pada Anda, dan tidak mungkin Anda dapat mengapung dari jauh dan masih hidup, jadi tentu saja jawabannya sudah jelas. Jenny mengerutkan kening setelah mendengar ini, dia bertanya, dan apakah Anda ingat seperti apa penampilan orang-orang itu, dan ciri-ciri mereka yang lain? Tidak banyak fitur, satu-satunya hal yang umum di timur dan barat di kapal itu adalah simbol api di bagian belakang leher. Setelah jeda, Gu Sikian melanjutkan, kemudian saya memeriksa tanda itu dan tidak menemukan apa-apa, kiri atau kanan tidak ada hubungannya dengan saya, jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda dapat mencarinya sendiri. Jenny terdiam beberapa saat, sesaat kemudian, dengan kasar memerintahkan, kamu akan membuatkan saya gambaran tentang seperti apa tanda itu nanti. Gu Sikian tersenyum mendengar kata-kata itu, Cih, apakah tujuh kecil ini meminta bantuanku? Gu Sikian, jadilah orang yang baik dan tinggalkan antrean, jadi kalian bisa bertemu nanti, jangan biarkan pihak lain terlalu membencimu karena alasan ini, kalian pantas untuk mengerti. Gu Sikian mendecak dua kali lagi, pada akhirnya tidak menolak dan menutup telepon setelah berjanji. Segera setelah menutup telepon, Gu Sikian benar-benar menggambar sketsa dan memberikannya. Sketsa tersebut memang sangat samar. Jenny mengamati dengan saksama bentuk pola itu selama setengah detik sebelum dia bisa melihatnya. Mengabaikan gambar yang dia berikan karena terlalu kasar, saya menyalinnya lagi, dan hanya setelah selesai saya menemukan bahwa itu memang simbol berbentuk api. Alis halus tidak berkerut, saya tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia selalu merasa seperti dia pernah melihat tanda itu di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba potongan gambar terlintas di benak saya. Karena berkedip sangat cepat, gambar itu berlalu sebelum dia bisa melihat apa itu. Kemudian rasa sakit yang tajam melanda saya, Jenny menengus, ujung jarinya goyah, dan lembaran jarinya terlepas, diikuti oleh seluruh tubuhnya meringkuk dengan kepala di tangan. Monan di ruang tamu mendengar suara itu, berlari masuk, dan melihatnya berjongkok di jendela dengan kepala di tangan, wajahnya berubah. Bahkan dengan gugup berlari, dia bertanya, Ning, Ning, ada apa denganmu? Petik 2. Alis Jenny berkerut, rasa sakit yang luar biasa datang dari dalam kepalanya, seolah-olah palu telah memukulnya terus-menerus. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatupkan giginya, wajahnya pucat sekali. Monan ketakutan dan hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelpon. Jangan khawatir, aku akan menelpon dan membawamu ke rumah sakit segera. Namun, begitu telepon ditarik keluar dan nomor yang dipanggil keluar, ujung mantel itu tiba-tiba ditarik dengan kuat. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah Jenny yang lemah dan pucat terangkat dari antara kedua lututnya dan berkata, tidak, aku baik-baik saja. Monan bahkan berjongkok untuk membantunya, apakah ini benar-benar baik-baik saja, aku melihatmu terlihat sangat buruk. Jenny menggelengkan kepalanya, dengan bantuan Monan, dia berdiri dan pergi duduk di sofa di sebelahnya. Bisakah kamu mengambilkan aku segelas air? Monan bahkan mengangguk, ya, kamu bisa menunggu. Kataku, dan lari keluar, tidak lama kemudian segelas air hangat dibawa masuk. Jenny mengambilnya, memegang cangkir itu selama beberapa teguk. Air hangat menetes ke tenggorokanku, sedikit menenangkan depresi. Monan menatapnya sampai dia merasa kondisi mentalnya sedikit lebih stabil, lalu dia bertanya dengan prihatin, apakah kamu baru saja merasa tidak nyaman di suatu tempat. Jenny menggelengkan kepalanya, dia duduk di sana dengan cangkir di tangannya, sedikit bingung dan bingung. Aku baru saja mengingat sesuatu, Monan tercengang. Dia tidak tahu bahwa dia telah kehilangan ingatannya, jadi dia tidak bisa mengerti pada saat ini. Jenny Jing bereaksi terhadap situasi tersebut dan menjelaskan, saya pernah terluka sekali sebelumnya dan hilang ingatan selama tiga bulan, dan baru saja, untuk beberapa alasan, saya tiba-tiba memiliki begitu banyak gambaran di kepala saya, dan meskipun saya tidak dapat melihat apa itu, adalah, menurut intuisi saya, itulah yang terjadi selama tiga bulan itu. Monan mengungkapkan ekspresi terkejut atas berita itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Jenny tidak tahu mengapa demikian, tetapi menurut intuisinya, itu pasti ada hubungannya dengan pola yang baru saja dia gambar. Di sini, matanya tertuju pada tempat dia baru saja berjongkok. Berjalan ke kertas dan mengambilnya. Hanya ada pola yang baru saja dia gambar di atas kertas, nyala api sederhana, seperti api sungguhan, menyala di dalam dirinya. Monan belum pernah melihat ini sebelumnya dan sedikit penasaran. Apa ini? Jenny mengerutkan bibir dan menjelaskan, tanda yang mengatakan ada sekelompok orang, semuanya memiliki tanda ini di belakang lehernya, apakah kamu pernah melihat orang seperti itu? Monan mengerutkan kening dalam pikiran serius, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak pernah melihatnya, ya, dia juga tidak melihatnya. Bahkan seseorang seperti Gusikian tidak dapat memeriksa siapapun, jadi bisa dibayangkan seberapa dalam kelompok orang ini disembunyikan. Siapa kelompok orang seperti itu, dan hubungan seperti apa yang mereka miliki dengannya. Apa yang terjadi dalam 3 bulan 9 tahun yang lalu itu? Semua ini seperti kabut yang menyelimuti hati Jenny. Jika dia tidak meluruskannya, dia tidak berpikir dia akan merasa nyaman dalam hidupnya. Hari sudah larut, dan keesokan harinya mereka berdua harus terbang pagi-pagi sekali untuk pulang, jadi Monan siap untuk istirahat setelah memastikan Jenny benar-benar baik-baik saja. Bab 709 sebelum dia pergi, dia masih tidak bisa membantu tetapi menghibur Jenny beberapa kali. Jenny, jangan terlalu dipikirkan, itu mungkin hanya kebetulan, tidak peduli apa yang terjadi selama bulan-bulan itu, setidaknya hidup ini baik untuk saat ini, bahkan jika memang begitu. Jenny menganggup dan tersenyum padanya, aku tahu, kamu harus istirahat. Baik, saat itulah Monan pergi. Setelah dia pergi, Jenny berbaring sendirian di tempat tidur besar, melihat ke dalam kegelapan malam yang tak berujung, tetapi pikirannya tidak bisa melupakan beberapa bayangan yang terpintas di kepalanya. Dia ingat bagaimana dia baru saja diselamatkan dan disadarkan oleh Gus Sikian sejak lama. Saat itu, dia sebenarnya penasaran dengan memori tersebut dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi dia terlalu lemah pada saat itu, dan dia tidak dapat melihatnya. Sepanjang hari, Anda terjebak dalam pelatihan sehari-hari, dengan sedikit waktu untuk diri sendiri. Kemudian, ketika dia kembali ke China, dia menghabiskan usahanya dalam mengelola perusahaan untuk rovel. Melihat bisnis lepas landas, dan kemudian, hubungan yang membuat frustrasi. Bahkan tidak ada setengah waktu lagi untuk memikirkan bisnisnya sendiri di sepanjang jalan. Jenny memejamkan mata dan mendesah dalam hati, saya terus bola bali dan tidak benar-benar tertidur sampai larut malam. Malam itu, dia bermimpi lagi. Masih mimpi yang sama yang kualami dulu, tenggelam di dasar laut. Dia bermimpi bahwa dia berada di air dan jatuh, jatuh. Lalu sebuah tangan memeluknya dengan kuat. Dia menoleh ke belakang dan melihat wajah tampan yang familiar dari pria yang masih terlihat sangat mempesona, bahkan di perairan yang redup dan tanpa cahaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa agar dia melepaskannya. Tapi dia tidak melakukannya, hanya mengerutkan bibirnya, alisnya yang dalam berwarna tegas. Matanya mulai naik, dan dia tidak tahu apakah itu air laut atau air mata yang menetes di wajahnya. Akhirnya, gelombang besar bergulung masuk dan seluruh tubuh terasa seperti runtuh dari gelombang. Dan tangan yang telah bertumpu di pinggangnya melepaskan begitu saja, tersapu oleh ombak ke kedalaman laut yang tak berujung. Ah, Jenny tersentak kaget dan duduk di tempat tidur. Di luar terang, hanya pagi. Dia, di sisi lain, bahkan belum tidur beberapa jam sebelum dia terbangun oleh mimpi buruk. Dia memejamkan mata, menyeka keringat dingin dari dahinya, mengangkat selimut dan bangkit, keluar untuk menuangkan segelas air. Ketika saya kembali ke kamar saya, saya melihat waktu dan itu baru jam 7 pagi. Karena dia dipesan pada penerbangan jam 10 pagi, dia dan Monan awalnya setuju untuk bangun pada jam 7.30 pagi dan berkemas dan pergi ke tempat yang hampir sama. Sudah waktunya bangun jam segini. Jadi alih-alih kembali tidur, Jenny mengganti pakaiannya dan pergi keluar. Setelah keluar, saya kebetulan menemukan bahwa Monan juga bangun. Melihatnya, Monan tersenyum dan menyapanya, pagi, bagaimana kamu tidur tadi malam, baiklah. Jenny tahu dia prihatin dengan sakit kepalanya yang tiba-tiba kemarin dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Dia berkata, melihat ke bawah pada saat itu, sudah larut, ayo berkemas dan turun untuk sarapan. Baik, mereka turun ke restoran untuk sarapan, dan setelah mereka selesai makan, Jenny dan Monan memulai penerbangan pulang. Karena itu adalah penerbangan 7 jam di tengah perjalanan, mereka berdua beristirahat bersama. Jenny tidak tidur nyenyak tadi malam dan kebetulan menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat di pesawat juga. Jadi dia memakai penutup matanya, menutup matanya dan mulai berpura-pura tidur. Kabin itu sunyi, dan gumaman pelan sesekali dari seseorang yang sedang berbicara tidak membuatnya berisik, tetapi agak meyakinkan. Sebelum naik ke pesawat, dia mengirim pesan teks ke Biden Lu, memberi tahu dia waktu penerbangannya dan waktu dia turun dari pesawat. Biden Lu secara alami akan datang menjemputnya di bandara saat itu, dan An-An serta Xiao Jingzei sangat senang mengetahui bahwa dia akan kembali hari ini. Jenny bersandar di sana dan mengerutkan bibir. Ada kedamaian dan kebahagiaan langka di hati saya. Di tengah perjalanan, dia tidur selama 2 jam, dan ketika dia bangun lagi, dia menemukan pesawat itu masih di atas stratosfer, dan mengangkat salah satu sudut tirai untuk melihat keluar, semuanya putih dan mendung. Monan sedang duduk di sampingnya, beristirahat dengan mata tertutup. Tentang merasakan bahwa dia sudah bangun, Monan membuka matanya dan berkata, 4 jam lagi, tidur lagi. Jenny menggelengkan kepalanya, aku sudah cukup tidur, aku tidak ingin tidur. Ketika Monan melihat ini, dia berhenti tidur dan duduk tegak untuk berbicara dengannya. Di tengah-tengah, seorang pramugari datang untuk membagikan makan siang, tetapi Jenny kurang nafsu makan dan tidak makan. Monan memang makan sebagian dan berkata padanya, aku baru saja melihat 2 pria berjalan ke belakang, salah satunya memiliki sedikit kemiringan di kakinya, dan itu agak aneh melihat mereka. Jenny tertegun dan bertanya dengan bingung, orang yang cacat, apa yang aneh tentang itu? Monan mengerutkan kening mengingatnya, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, itu mungkin hanya firasat, tapi mereka menuju ke sana dan itu tidak ada hubungannya dengan kita, jadi aku tidak peduli. Jenny diam, tetapi pada akhirnya, dia berkata, jika kamu benar-benar berpikir ada yang salah dengan orang itu, kamu harus memberitahu kru, agar tidak membahayakan keselamatan. Monan mengangguk, memandang kru di ujung kabin, dan berkata, aku akan pergi ke sana sekarang dan berbicara. Baik, bukan tidak masuk akal bagi Jenny untuk melakukannya. perlu diketahui bahwa Monan adalah seorang petugas keamanan yang terlatih secara profesional, dengan mata beracun yang hampir tidak pernah menimbulkan masalah. Karena dia telah melihat ada sesuatu yang berbeda pada keduanya, itu berarti mereka benar-benar berbeda. Saya tidak yakin yang mana yang dimaksud, tetapi selalu merupakan ide yang baik untuk menyapa staff sebelumnya. Setelah Jenny memberikan penjelasannya kepada Monan, dia tidak berpikir dua kali. Bagaimanapun, ini adalah pesawat, dan melewati pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum naik, jadi biasanya tidak akan ada banyak masalah. Dia memejamkan mata dan terus berpura-pura tidur, tetapi saat itu, pesawat tiba-tiba tersentak. Jenny langsung sadar, ada sejumlah orang di sekitar yang memperhatikan sentakan kecil itu juga, dan mereka semua membuka mata dan melihat sekeliling dengan heran. Sementara itu, Jenny teringat saat keluar pagi tadi, ia sengaja mengecek ramalan cuaca dan situasi ruas rute ini, yang menunjukkan bahwa jalurnya sangat mulus dan tidak akan menemui bahaya. Jadi tentang apa itu tadi? Mernan pergi ke belakang pada saat ini untuk menangani kru tentang keduanya dan karena itu tidak ada. Dia duduk sendirian di kursinya, dan untuk beberapa alasan, tiba-tiba panik. Jenny bukanlah seseorang yang mudah rewel, dia sudah terbiasa setelah bertahun-tahun mengalami cobaan dan kesengsaraan. Itu juga telah melatih dirinya sebagai asteris X yang tidak maha kuat, tapi setidaknya yang dimanjakan. Bab 710 tapi saat ini, perhatiannya tidak seperti biasanya. Naluri bahaya menyelimutinya, membuatnya mengerutkan kening. Kabar baiknya adalah sentakan itu hanya berlangsung sebentar dan kemudian meredah. Orang-orang lain di kabin, melihat pesawat telah mulus, menganggapnya sebagai tabrakan dengan aliran udara normal, jadi mereka tidak peduli. Satu persatu, mereka mulai tidur lagi, mengobrol, dan membaca buku. Namun hati Jenny tidak bisa diam. Tidak lama kemudian, Monan akhirnya kembali. Saya berbicara dengan mereka, dan mereka pikir ada yang aneh dengan keduanya. Juga, naik pesawat selama tiga setengah jam dan berjalan bola bali empat atau lima kali. Monan berbisik saat dia duduk di sampingnya. Jenny Jing mengangguk, melihat ke ujung kabin lagi, dan berbisik kepadanya, pesawat tadi begelombang, apakah kamu merasakannya? Monan tertegun dan berkedip, aku merasakannya ah, mungkin mengalami aliran udara, itu normal. Jenny, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa sedikit aneh tentang itu. Mengapa ini aneh? Saya tidak tahu. Dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengungkapkan perasaan yang dia rasakan di dalam hatinya yang belum dia siapkan dengan kata-kata. Pada akhirnya, hanya ada desahan tak berdaya, mungkin aku terlalu memikirkan ini. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Monan menatapnya sejenak dan tertawa ringan, mungkin kamu terlalu lelah selama beberapa hari terakhir dan kamu tidak tidur nyenyak di pesawat sekarang, apakah kamu ingin berhenti tidur sebentar? Jenny tahu bahwa tidak ada gunanya mengkhawatirkannya dalam keadaan seperti itu. Anda sebaiknya menutup mata dan benar-benar mengangkat semangat Anda untuk menghadapinya. Jadi, anggukan saja kepala Anda dan setujui. Setelah Jenny pergi istirahat, Monan tidak memilih untuk kembali tidur, melainkan tetap terjaga dan duduk di sampingnya, menjaganya. Kabin itu sunyi, telah terbang selama hampir 4 jam pada saat ini. Kebanyakan orang yang baru saja naik pesawat untuk berbicara atau membaca buku sudah lelah saat ini, dan kami semua mulai tidur. Pramugari dengan serius meredupkan lampu untuk semua orang, dan ketika tiri ditutup, cahayanya sangat redup sehingga sulit untuk tidak tertidur. Namun, pada saat ini, Monan tiba-tiba mendengar suara, klak yang aneh. Dia tampak pucat, tubuhnya langsung menegang tanpa sadar. Jenny juga terbangun karena suara itu, membuka mata dan mengunci mata dengannya, keduanya melihat kegelisahan dan kepanikan di mata satu sama lain. Pada saat yang sama, penumpang lainnya mendengar suara itu. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan dengan bingung, semua mencari sumber suara. Telah diketahui bahwa suara itu datang dari arah ujung belakang kabin. Rasa panik dan kegelisahan yang nyata menyebar ke seluruh kerumunan, ketika beberapa mulai berteriak untuk pramugari dan yang lainnya dengan putus asa membunyikan bel layanan di atas kepala mereka. Namun anehnya, tidak ada yang datang. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa, pada titik tertentu, semua kru di kabin telah menghilang. Tidak ada seorang pun anggota staff di seluruh kabin kelas satu, yang merupakan situasi yang tidak biasa, belum lagi fakta bahwa tidak ada yang datang ketika semua orang berusaha keras untuk membunyikan bel servis. Dentingan dan dentingan terus berlanjut, dan tiba-tiba pesawat mulai tersentak hebat. Semua orang dikejutkan oleh sentakan yang tiba-tiba, bahkan Jenny dan Monan, yang semuanya tegang, saling berpegangan dengan tergesa-gesa. Sesuatu telah terjadi, mereka bereaksi pada saat yang sama, keduanya berteriak dengan nada rendah. Keributan mulai terjadi di sekitar area tersebut, dan setelah menyadari bahwa tidak ada kru yang datang tidak peduli berapa banyak panggilan yang dilakukan, kru lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Kenapa pesawatnya sangat bergetar? Apakah ada yang salah? Di mana pramugari? Di mana staffnya? Sebagian besar orang yang duduk di kabin ini berpendidikan dan berpengetahuan luas. Pada titik ini, satu persatu, mereka tidak bisa menahan panik. Jenny Jing tampak agak pucat, merasakan kabin yang semakin goyah, dan berkata, sesuatu telah terjadi pada kopit. Monan juga memiliki kecurigaan yang sama dengannya, dia menoleh untuk melihat keluar jendela, karena jaraknya terlalu jauh baginya untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya, tetapi dia bisa merasakan gelombang besar yang dimulai dari belakang. Dia berkata pelan, saya harus pergi ke depan. Jenny mengerutkan kening. Itu terlalu berbahaya. Segera setelah saya selesai berbicara, pesawat tiba-tiba bergetar hebat, diikuti oleh sentakan tanpa henti. Jenny dan Monan menjadi pucat. Setiap orang harus mengandalkan pegangan yang erat di kursi di sebelah mereka dan sabuk pengaman untuk menahan diri di tempatnya. Kabin sudah dalam kekacauan, dan setelah memanggil kru tanpa hasil, semua orang putus asa, bahkan tidak yakin apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, terdengar suara, gram-gram-gram, Bang. Kantung udara dan pelindungnya keluar, diikuti oleh suara laki-laki yang mekanis, tanpa emosi, dan sedingin es di radio. Dengan ini saya nyatakan bahwa pesawat ini ditempati oleh kami, mereka yang tidak ingin mati sendiri memilih untuk melompat keluar dari pesawat dan melarikan diri, kami tidak akan menghentikan mereka, sisanya tidak akan selamat, saya ulangi. Ratapan saat ini bahkan lebih keras. Jenny dan Monan juga terkejut. Wajah Monan menjadi pucat dan berbisik, apakah mereka berdua? Jenny mengerutkan kening, yang di kaki lereng, baik. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan segera membawa parasut untuk Jenny. Tidak ada waktu, pesawat akan hancur, untuk itulah para teroris datang, kurasa itu seperti misi bunuh diri, mereka mungkin mengejar salah satu orang di pesawat ini. Benar saja, di detik berikutnya, suara di radio terdengar melanjutkan, selanjutnya, kami akan mencari dua orang dari antara kamu, jika kamu tidak ingin mati, duduk di kursi atau terjun payung dan melarikan diri, kami tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, temukan saja dua orang itu dan kami tidak akan menyakiti kalian semua. Petik 2, Fook, mereka semua furaja meledakan pesawat, dan itu bukan pembunuhan sembarangan. Petik 2, saya tidak tahu siapa yang mengutuk. Jenny, bagaimanapun, tiba-tiba berpikir, bisakah orang-orang itu datang untuk dirinya sendiri dan Monan. Dua orang, namun, sudah terlambat untuk memikirkannya. Monan sudah menariknya dan menuju pintu belakang. Pesawat itu sangat bergelombang, sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa berjalan tegak di dalamnya. Dan jika bukan karena Monan yang terus menahannya, dia tidak akan bisa berjalan. Orang-orang lainnya melihat situasi dan mengikutinya, berbondong-bondong ke sini. Namun, Jenny melihat, dari kejauhan, tepat di ambang pintu, seorang pria dengan kaki miring berdiri di sana dengan pistol, menatapnya dengan seringai di wajahnya. Ini dia, itu mereka, ini benar-benar untuk mereka.